Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali setelur tani ah setelur kali ini saya akan melakukan uji coba ya dicoba ini sifatnya masih bener-bener blank cuma berdasarkan informasi di internet aja ya uji coba apa yang akan selalu kan yaitu uji coba penambahan hormon tanaman kepada tanaman jagung yang tujuannya adalah untuk merangsang tumbuhnya tongkol lebih dari satu ya tulur nah ini yang saya dicapakan pada jagung saya sendiri ini jagung jenis P27 zulumigen ya ini umur 30 hari tulur Oke simak terus ya tulur channel ini jangan lupa untuk yang belum subscribe segera subscribe channel ini agar bisa selalu mendapatkan informasi terbaru tentang dunia pertanian ini hormon yang pertama adalah hormon sitokinin tulur secara fungsinya adalah untuk merangsang tumbuhnya tunas samping pada tanaman ya dapat saya kalau saya aplikasi ini bisa menginisiasi tumbuhnya buah baru ya selain satu buah yang pada umumnya hormon yang kedua yang saya gunakan ini adalah auksin ya ini fungsinya untuk merangsang tumbuhnya akar-akar baru harapan saya nanti kalau akar-akar baru ini banyak temati juga eh suplai nutrisi ke batang daun dan buah juga banyak dan bisa merangsang juga tumbuhnya buah baru hormon yang ketiga adalah GA3 atau gabrelin ini fungsinya juga merangsang proses pembentukan bunga ya tulur saya beri dari lab dari malang ini ya lahan yang saya trial ini yang saya uji coba kanya tulur ini jenis p27 limigen saya tanam satu lubang dua biji tulur nah ini sudah pemupukan yang kedua jadi untuk pemupukan yang pertama saya pakai ponska sama ZA itu saya kocor untuk pemupukan yang kedua itu saya tabur ya itu campuran antara kurea sp36 sama ponska ini masih ada sisa-sisa pupuknya untuk jarak tanamnya saya pakai jarak tanam satu meter kali 20 cm ya karena ini memang satu lubang dua biji tulur nah berdasarkan informasi yang saya dapatkan tulur untuk merangsang tumbuhnya tongkol lebih dari satu ini kita perlu menambahkan hormon tanaman ya tulur nah disini saya menggunakan auksin sitokinin dan gabrelin untuk dosisnya karena ini masih trial tidak akan saya sebutkan dulu ya tulur nanti kalau hasilnya memuaskan baru saya publikasikan untuk dosisnya nah bagaimana aplikasinya itu disemprotkan pada ketiak daun sekitar daun 8 9 maupun 10 ketika dirangsang dengan hormon tumbuhan apakah bisa menumbuhkan tongkol lebih dari satu ikuti terus channel ini tulur ya karena saya juga penasaran besok hasilnya bagaimana nah ini aplikasinya saya menggunakan tanki semprot 14 liter ya tulur ini tinggal saya kucurkan aja pada ujung daripada daun yang nomor sekitar nomor 8 9 maupun 10 nah ini akan saya ulangi selama tiga kali selang satu hari satu hari ya jadi ini hari Jumat besok Sabtu tidak kemudian Minggu Senen tidak dan terakhir hari Selasa semoga uji coba ini bisa berhasil ya tulur ini saya hanya menambahkan hormon saja tidak menambahkan pupuk maupun nutrisi yang lainnya tulur Bismillahirrohmanirrohim nah ini ada yang satu lubang dua pohon nah ukurannya cukup besar ya lor ini yang sebelah kanan ini akan saya semprot dan dan yang sebelah kiri itu tidak saya semprot nah nanti biar hasilnya itu kelihatan yang disemprot sama yang tidak dalam satu lubang itu ada pengaruhnya enggak ya hormon yang kita semprotkan ini mungkin itu tadi eh video tentang trial ya percobaan mengenai pemakaian hormon tumbuhan untuk merangsang tumbuhnya tongkol pada jagung lebih dari satu mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal dan semoga video ini bisa bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tani sukses tulur